Sejarah Operasi Moket, operasi yang mengubah peta sejarah Timur Tengah Perang Enam Hari juga disebut Perang Juni atau Perang Arab Israel Ketiga atau Naksah Perang singkat yang terjadi pada tanggal 5-10 Juni 1967 Kemenangan menentukan Israel termasuk merebut semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Kota Tua Yerusalem Serta Dataran Tinggi Golang Status wilayah-wilayah ini kemudian menjadi titik pertikaian utama dalam konflik Arab Israel Pada tahun 1967 ketegangan meningkat di Timur Tengah Negara-negara Arab di sekitar Israel membentuk aliansi mengambil posisi berperang terhadap negara Sionis Yahudi Pada Mei 1967 sektor udara Israel mengalami serangkaian serangan Pada pertengahan Mei Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser Mulai mengumpulkan pasukannya di semenanjung Sinai dan mengusir pasukan PBB yang ada di daerah itu Dia juga menyatakan selatiran tertutup untuk pengiriman dan ke Israel Mengikuti fakta perseranan antara Jordania dan Mesir Tentara Irak mengerahkan pasukan di Jordania Israel mengerti bahwa peluang utamanya untuk bertahan hidup adalah Menyerang musuh secara tiba-tiba sebelum lawannya betul-betul siap Pada tahun 1962 Mayor General Ezer Weisman Komandan Angkatan Udara Israel Telah merencanakan operasi yang akan mematikan semua angkatan udara negara-negara musuh mereka Agar efektif IDF atau Israel Defense Force memahami bahwa pertahanan harus menyerang Landasan pacu bandara yang akan membuat rencana tetap berjalan Misi itu benar-benar mengejutkan agar berhasil Perintah Komandan Angkatan Udara Israel jelas Pilot akan terbang di ketinggian rendah dan dalam kondisi apapun Tidak akan menggunakan jalur komunikasi Tidak untuk lepas landas Tidak selama penerbangan Dan bahkan jika seorang pilot memiliki masalah teknis dan perlu keluar Mereka akan melakukan kontak hanya setelah putaran pertama serangan Pada tahun 1964, sekitar 3 tahun sebelum perang IDF merencanakan misi 24 jam sebagai tindakan defensif terhadap musuh Israel yang semakin bermusuhan Komandan senior membahas operasi dengan kerasiaan tertinggi dan dinamakan Moket Operasi Moket menonjol karena persiapannya yang cermat dan pengaturan waktu yang sangat singkat Ini adalah tanda penghormatan bahwa serangan udara Israel telah menjadi standar emas Sebagai serangan udara plantif untuk menghancurkan angkatan udara musuh Setelah mendapat izin dari eselon politik Israel Mayor jeneral Mordecai Hoth, komandan angkatan udara dan letnan jeneral Yitzhak Rabin Yang saat itu menjabat sebagai kepala staf IDF Memutuskan pada tanggal 4 Juni untuk meluncurkan operasi Moket Setelah mendapat izin dari eselon politik pada sore itu Beberapa perwira pangkalan udara berkumpul untuk menerima instruksi dari komandan mereka Sekitar pukul 4 dini hari Pilot menerima instruksi serangan yang akan terjadi pada pukul 7.45 Tepat di sebelah sasaran berbeda di seluruh Mesir Musuh benar-benar terkejut Setelah menghancurkan landasan pacu bandara EIF atau Israel Air Force Menembaki skuadron Mesir yang ada di tanah Gelombang pertama serangan berlanjut Selama 2 jam dan 197 pesawat Mesir dihancurkan Selain itu 6 bandara ditutup Pada akhir gelombang pertama Letnan jeneral Yitzhak Rabin memerintahkan pasukan darat untuk menyerang Sinai Dan memulai apa yang kemudian disebut sebagai perang 6 hari Urutan waktu operasi Moket Pada pukul 7 lewat 10 waktu Israel 16 jet latih angkatan udara Israel lepas landas dan berpura-pura menjadi apa yang bukan mereka Menerbangkan jalur penerbangan rutin dan menggunakan frekuensi radio rutin Mereka memandang operator radar Israel seperti patroli udara tempur Israel pagi biasa Pada pukul 7.15 183 pesawat lain hampir seluruh armada tempur Israel mengaun ke udara Mereka menuju ke barat melalui Mediterania sebelum menukik terbang rendah dan menjauhkan mereka dari layar radar Arab Ini juga bukan hal baru Selama 2 tahun radar Mesir, Syria dan Jordania telah melacak pesawat Israel Meskipun tidak pernah sebanyak ini pesawat Israel lepas landas setiap pagi di jalur penerbangan rutin dan kemudian menghilang dari jangkauan mereka sebelum kembali ke pengkalan Tapi pagi itu bukannya pulang Armada jet Israel buatan Perancis berbelok ke selatan menuju Mesir Terbang di bawah keheningan radio yang ketat dan hanya 60 kaki atau 18 meter di atas ombak Saat itu tanggal 5 Juni 1967 dan perang 6 hari akan segera dimulai Konflik yang akan mengubah timur tengah seperti yang kita kenal sekarang Telah berlangsung selama berbulan-bulan antara Israel dan tetangganya Kalah jumlah dengan tentara Arab gabungan dan dikelilingi oleh musuhnya di tiga sisi dan Mediterania biru tua di sisi keempat Israel telah memutuskan untuk menyerang lebih dahulu dan menang dengan cepat Ini berarti Israel mengendalikan dan menguasai langit Operasi Moket atau Operasi Fokus merupakan serangan pendahuluan yang bertujuan untuk menghancurkan Angkatan udara Arab di darat dan salah satu operasi udara paling brilian dalam sejarah Rencana itu telah dikerjakan dan dipraktekan selama beberapa tahun Pilot IAF menerbangkan misi latihan terbang berulang kali terhadap lapangan udara tiruan Mesir di Gurung Negev Sementara Intelijen Israel mengumpulkan informasi tentang disposisi dan pertahanan Mesir Apakah semua upaya yang membuahkan hasil? Jawabannya menjadi jelas setelah beberapa menit Angkatan udara Israel membelok di atas laut tengah dan tiba di atas Mesir Operator radar Jordania terganggu oleh jumlah pesawat Israel yang tidak biasa di udara hari itu Mengirim kode peringatan ke Mesir Tapi orang Mesir telah mengubah kode mereka sehari sebelumnya tanpa repot-repot memberitahu orang Jordania Bukan berarti peringatan itu akan membuat perbedaan besar Daripada menyerang saat fajar IAF memutuskan untuk menunggu beberapa jam hingga pukul 7.45 atau 8.45 waktu Mesir Pada saat itu kabut pagi di atas Delta Nil telah menyebar Dan patroli fajar Mesir telah kembali ke pangkalan Dimana para pilot sedang sarapan Sementara banyak pilot dan kru darat masih dalam perjalanan untuk bekerja Sementara itu komandan angkatan bersenjata dan angkatan udara Mesir berada jauh dari pos mereka Dalam perjalanan inspeksi terbang di atas transportasi ketika pesawat Israel masuk Pesawat Israel naik ke ketinggian 9.000 kaki atau 2.743 meter Saat mereka mendekati target mereka 10 lapangan terbang Mesir dimana pesawat diparkir dengan rapi dalam barisan Ujung saya pesawat ke ujung saya pesawat Hampir sama sekali tidak terhalang oleh pencegat dan anti peluru Mesir Pesawat Israel dalam penerbangan 4 pesawat membuat 3 hingga 4 lintasan masing-masing dengan bom dan meriam Pukulan pertama adalah landasan pacu sehingga lawan tidak bisa lepas landas diikuti oleh pembom Mesir dan kemudian pesawat lainnya Disinilah Israel mengerahkan rahasia bom anti beton Senjata khusus pertama desain Perancis Bom direm dengan parasut dan kemudian sebuah motor roket menghantam ke landasan Menciptakan kawah yang membuat Mesir tidak mungkin lepas landas Gelombang pertama ini hanya berlangsung selama 80 menit Kemudian ada jeda tapi hanya selama 10 menit Kemudian gelombang kedua datang untuk menyerang 14 lapangan terbang tambahan Orang Mesir bisa dimaafkan karena berpikir Israel diam-diam berhasil mengumpulkan angkatan udara yang besar Awak darat Israel telah berlatih mempersedatai kembali dan mengisi bahan bakar pesawat Yang kembali dalam kurung waktu kurang dari 8 menit Yang memungkinkan pesawat serang gelombang pertama terbang di gelombang kedua Setelah 170 menit kurang dari 3 jam Mesir telah kehilangan 293 dari hampir 500 pesawatnya Hari masih belum berakhir bagi angkatan udara Israel Pukul 12.45 pada tanggal 5 Juni EIF mengalihkan perhatiannya ke angkatan udara Arab lainnya Lapangan udara Suria dan Jordania terkena seperti pangkalan udara H-3 Barat Irak Suria kehilangan 2 per 3 angkatan udara mereka dengan 57 pesawat hancur di darat Sementara Jordania kehilangan 28 pesawatnya Pada akhir perang 1967 Negara Arab telah kehilangan 450 pesawat dibanding dengan 46 pesawat milik Israel yang hilang 6 jam atau lebih setelah pesawat EIF pertama terbang di langit pagi Israel telah memenangkan perang 6 hari Bukan berarti awak tank dan pasukan terjun darat tidak akan menghadapi pertempuran sengit di Sinai, Golan, dan Jerusalem Tetapi menghancurkan angkatan udara Arab tidak hanya berarti bahwa pasukan Israel dapat beroperasi tanpa serangan udara lawan Itu juga berarti bahwa Israel perlahan-lahan bisa mengebom dan memberondong pasukan darat Arab Yang mengubah mundurnya Mesir dari Sinai